Naga beracun jilid 29. Mendengar pertanyaan itu, si Hon Beng dan Bu Giok Cu saling pandang dan si Hon Beng memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada istrinya, tanda bahwa dia setuju kalau istrinya menceritakan tentang keadaan putri mereka kepada Tianqi dan Chin Chin. Malah petaka telah menimpa keluarga kami, Tianqi dan Chin Chin. Sejak anak kami berusia 2 tahun, ia telah diculik orang dan sampai sekarang kami belum pernah melihat anak kami itu, biarpun ia seorang wanita gagah perkasa, namun menceritakan tentang putrinya itu, mau tidak mau Bu Giok Cu merasa berduka dan suaranya terdengar agak gemetar. Mendengar itu, Chin Chin menjadi penasaran sekali. Akan tetapi bagaimana mungkin hal itu terjadi, Bibi. Paman dan Bibi adalah suami istri yang berkepandaian tinggi. Siapa orangnya berani main-main seperti itu, berani menculik putri Paman dan Bibi. Katakan, siapa orangnya dan aku akan membantu Paman dan Bibi mencari putri Bibi itu sampai dapat aku pun siap untuk membantu Paman dan Bibi mencari penculik itu, kata Tianqi. Penculiknya seorang wanita yang bernama Kuah Bilang, kata si Han Bing. Chin Chin memandang heran. Dan selama ini Paman dan Bibi tidak pernah berhasil menemukan kembali putri Paman itu? Bu Giok Cu yang menjawab setelah menghela nafas panjang. Kami berdua memang tidak pernah mencarinya, tapi, kenapa, Bibi? Dengan ilmu kepandaian Bibi yang tinggi, apalagi ada Paman. Apa sukarnya mencari penculik itu, membunuhnya dan merampas kembali putri Bibi? Kenapa Bibi dan Paman tidak pernah mencarinya? Tianqi juga ikut menatap wajah suami istri itu bergantian dengan pandang mata penuh keheranan dan pertanyaan. Kembali suami istri itu saling pandang, kemudian Bu Giok Cu menghela nafas panjang, lalu berkata, Baiklah, kalian berdua adalah keluarga Hek Hau Pang, bukan orang luar dan biar akan kuceritakan apa yang telah terjadi belasan tahun yang lalu dan kenapa kami tidak pernah mencari putri kami, ia lalu menceritakan tentang Kuah Bilang yang terhitung semuai dari suaminya. Kemudian Kuah Bilang menjadi istri gurunya sendiri, Mendiang Sintiau, Raja Wali Sakti, Liu Boki. Liu Boki marah dan penasaran kepada si Hon Beng yang mengecewakan hatinya, karena si Hon Beng yang tadinya diharapkan menikah dengan Kuah Bilang malah menikah dengan Bu Giok Cu tanpa memberitahu. Liu Boki berduka dan menjadi sakit-sakitan sampai meninggalnya, dan Kuah Bilang merasa sakit hati kepada si Hon Beng. Nah, untuk membalas sakit hatinya itulah, Kuah Bilang datang dan menculik Hong Lan, anak kami. Kami tidak berani mengejar, karena ia mengancam. Bahwa kalau kami mengejar, ia akan membunuh anak kami, sampai di sini, nyonya itu tidak kuasa lagi mencegah menetesnya beberapa butir air mata. Akan tetapi, tentu ada care untuk merampas kembali putri bibi, kata Tianqi. Apalagi sekarang tentu ia telah menjadi seorang gadis yang dewasa, jangan khawatir, Paman dan bibi. Kalau Tianqi sudah mendapatkan kebebasan dari hawa beracun di tubuhnya, kami berdua akan mencari putri bibi sampai dapat dan kami tidak akan berhenti mencari sebelum kami berhasil kata Chin Chin penuh semangat. Tianqi membenarkan dan dia pun menyanggupi untuk mencari dan mengajak kembali si Hong Lan kepada orang tuanya. Aku khawatir ia tidak akan lagi mengenal kami, kata Bu Giyok Chu. Mudah-mudahan saja Kuah Bilan dapat menjadi pengganti ibu yang baik. Ia bukan seorang jahat, bahkan ia seorang pendekar wanita yang tangguh, murid si Yau Lim Pai, murid si Yau Lim Pai. Seperti ayah tiriku, kata Chin Chin. Si Hon Beng mengangguk. Memang Kuah Bilan adalah keponakan dari ayah tirimu yang bernama Liko Antek itu, Chin Chin, ahaha gadis itu berteriak kaget. Kalau begitu, lebih mudah lagi. Aku akan bertanya kepada ayah tiriku, tentu dia mengetahui di mana adanya Kuah Bilan dan aku akan mengambil putri bibi darinya. Bu Giyok Chu tersenyum. Terima kasih, Chin Chin. Biarpun sejak lama engkau menjadi murid Tung Hai Moli, ternyata engkau tidak kehilangan watak pendekar dari orang tuamu. Syukurlah, karena aku sendiri dahulu juga menjadi murid seorang datuk sesat, yaitu Bantuk Moli mendiang nenek Tian Ki. Akan tetapi, rasanya tidak begitu mudah bagi kami untuk mendapatkan kembali anak kami, karena sekarang tentu ia telah dewasa dan kalau ia sudah menganggap Kuah Bilan sebagai ibunya, ia tidak mengenal kami lagi. Akan tetapi hal itu dapat dijelaskan kepadanya, bibi bantah Chin Chin. Sudahlah, kata si Hon Bing. Hal itu tidak perlu diributkan lagi. Kami memang amat rindu kepada anak kami, akan tetapi kami sudah tidak mengharapkan ia mengenal kami sebagai orang tuanya. Kalau kami dapat melihat ia dalam keadaan sehat dan selamat, juga berbahagia, kami sudah ikut merasa berbahagia. Sekarang sebaiknya kalian berdua beristirahat. Kami berdua akan samadhi dan menghimpun tenaga Sin Keng. Malam nanti baru kami akan mencoba untuk membantu Tian Ki mengusir hawa beracun dari tubuhnya. Tian Ki, engkau tinggal di kamar tamu di depan, dan Chin Chin di kamar anak kami yang sampai sekarang masih kami pelihara baik-baik dan kami persiapkan kalau-kalau anak kami itu pulang. Tian Ki dan Chin Chin merasa terharu sekali mendengar ucapan pendekar itu karena dalam. Ucapan itu terkandung harapan dan kedukaan yang mendalam, namun sengaja ditekan. Setelah suami istri itu memasuki kamar mereka untuk bersamadi, Tian Ki tinggal berdua saja dengan Chin Chin. Mari kita keluar, di samping rumah melihat taman yang indah dan hawanya sejuk, kata Tian Ki. Tanpa menjawab Chin Chin mengikutinya. Mereka memasuki taman. Suasana sunyi dan taman itu memang menyejukkan badan dan hati. Tian Ki mengajak Chin Chin duduk di bangku dalam taman. Keduanya duduk dan berdiam diri sampai lama. Akhirnya Chin Chin yang bicara, suaranya lirih. Tian Ki, kenapa engkau lakukan itu lakukan apa? Tian Ki mengangkat muka menengok dan karena gadis itu pun sedang memandangnya, maka dua pasang metam bertemu dan bertaut. Yang kau katakan kepada Subo dan kepada Taman dan Bibi tadi, ya Tian Ki mendukung. Koma bahwa engkau cinta padaku dan mengharapkan akan menjadi istrimu, gadis itu tidak kuasa menahan debaran hatinya yang tegang dan malu, dan ia menundukkan mukanya. Padahal, Chin Chin adalah seorang gadis yang biasanya lincah jenaka, periang dan gembira lagi pandai bicara, walaupun semenjak tangan kirinya buntung, ia menjadi lebih pendiam. Enamun hal ini bukan karena buntungnya tangan, melainkan karena Tian Ki yang menyebabkan buntung. Chin Chin, apakah ucapanku itu menyinggung perasaan hatimu? Maafkan kalau aku menyinggungmu, bukan begitu maksudku, akan tetapi kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau mengucapkan kata-kata itu sepasang mata yang jeli dan tajam sinarnya itu menatap wajah Tian Ki penuh selidik? Akan tetapi Tian Ki menyambut tatapan matu itu dengan tenang dan jujur. Kenapa, Chin Chin? Aku tidak mengerti mengapa engkau masih bertanya kenapa, Tian Ki, berterus teranglah. Apakah engkau mengatakan kepada Subo bahwa engkau mencintaku, hanya untuk membela daku dari kemarahan Subo? Kemudian engkau mengatakan kepada Paman dan Bibi bahwa engkau mengharapkan aku menjadi isterimu hanya agar mereka mau membebaskanmu dari hawa beracun sepasang netle, Tian Ki terbelalak lebar. Ia terkejut bukan main karena tidak menyangka sama sekali bahwa kesana arah pertanyaan Chin Chin tadi. Chin Chin, seperti itukah buruknya penilaianmu terhadap diriku? Engkau, tidak percayakah engkau kepadaku Tian Ki? Aku hanya menghendaki kepastian. Jawablah pertanyaanku tadi, demi Tuhan, Chin Chin. Aku memang cinta padamu. Aku memang mengharapkan engkau menjadi istriku. Atau, engkau menghendaki aku bersumpah? Tian Ki, apakah perasaan cintamu itu terdorong oleh perasaan ibadah menyesal karena engkau telah membuntungi tangan kiriku kembali sepasang netu itu memandang penuh selidik? Tian Ki merasa hatinya perih sekali. Chin Chin, kenapa engkau begitu tega mengajukan pertanyaan seperti itu? Ingatan bahwa tangan kirimu buntung karena aku selama hidupku akan mendatangkan perasaan sesal di hatiku. Akan tetapi bukan karena itu aku mencintamu dan ingin berjodoh denganmu. Sebelum tangan kirimu buntung pun, ketika pertama kali kita bertemu, aku sudah jatuh cinta padamu. Justru karena cintaku kepadamu maka aku membuntungi tangan kirimu untuk menyelamatkan nyawamu. Setelah tanganmu buntung perasaan duka dan sesal itu bahkan memperdalam merasa cintaku. Chin Chin, kalau engkau tidak menganggap aku terlalu hina dan rendah, aku, sekali lagi kepadamu ku nyatakan bahwa aku cinta padamu dan bahwa aku ingin sekali berjodoh denganmu, menjadi suamimu dan kita hidup bersama selamanya. Chin Chin, sepasang matu yang jeli itu kini menjadi basah, dan ketika ia membuka mulut bicara, suaranya terdengar lirih dan gemetar. Tian Qi, aku, aku yang hina dan rendah, aku tidak pantas menjadi istrimu, aku, aku hanya seorang gadis buntung, khusat. Tian Qi meraih dan memegang tangan kanan gadis itu, lalu menutupkan tangan. Kirinya ke depan mulut Chin Chin, mencegah gadis itu bicara lebih banyak. Anak bodoh, engkau adalah gadis paling hebat, paling cantik, dan paling kucinta di dunia ini, Tian Qi kini Chin Chin menangis sesengguhkan di atas dada Tian Qi. Akan tetapi hanya sebentar. Mereka berdua maklum bahwa di taman itu, keadaan mereka akan mudah dilihat orang lain. Juga Chin Chin menangis karena bahagia, maka ia dapat menekan perasaannya dan kini mereka duduk berdampingan. Tangan kiri Tian Qi tak pernah melepaskan tangan kanan gadis itu yang digenggamnya rat-rat dan telapak tangan mereka yang saling genggam itu menyalurkan getaran kasih yang hangat dan mesra, yang hanya dapat dirasakan dan dimengerti oleh mereka berdua. Mereka berdua hening sampai lama, hanya saling pandang dan saling lirik. Biarpun matanya masih basah, kini Chin Chin sudah tersenyum manis. Chin Chin, engkau masih hutang kepadaku dan harus kau bayar sekarang juga, tidak boleh ditunda-tunda lagi agar hatiku tidak menjadi gelisah. Gadis itu membelalakan matanya yang indah, yang masih basah. Hutang kepadamu. Aku hutang? Hutang apa? Tian Qi-Tian Qi tersenyum. Betapa indahnya matu itu, seperti telaga yang amat dalam penuh rahasia dan bibir itu, betapa manisnya kalau sedang setengah terbuka karena keheranan itu. Chin Chin, aku sudah mengaku cinta dan ingin memperisterimu, akan tetapi engkau sama sekali belum menjawabku. Nah, itulah hutangmu kepadaku, bayarlah sekarang juga wajah itu menjadi merah sekali, merah sampai ke lehernya, dan batu itu nampak gugup dan salah tingkah, bibir itu gemetar seolah sukar mengeluarkan suara, dan Chin Chin yang biasanya lincah jenaka, gembira dan tabah, kini nampak seperti seorang gadis yang lemah, pemalu, dan cengeng. Aku, aku, ah, Tian Qi, haruskah titik aku? Apakah engkau tidak dapat merasakan tanda tanya ia mencoba menghindari jawaban yang dituntut Tian Qi itu? Ah, tidak bisa. Engkau harus menjawab, Chin Chin. Aku pun menghendaki kepastian. Bagaimana kalau engkau sebenarnya tidak cinta padaku dan tidak ingin menjadi istriku, akan tetapi hanya karena kasihan kepadaku dan sungkan untuk menolak? Nah, kau tahu betapa pentingnya jawabanmu bagiku? Jangan, jangan pandang aku seperti itu, sukar bagiku untuk menjawab kalau engkau memandangku. Tian Qi tersenyum. Aku harus memandangmu agar dapat melihat apakah jawabanmu sejujurnya atau hanya berbohong ihaha. Engkau, kejam sekali, engkau tega membuat aku menjadi salah tingkah begini Tian Qi menggenggam tangan gadis itu. Jawablah, Chin Chin. Aku bahkan berani mengaku cinta di depan orang-orang lain. Sekarang, hanya ada kita berdua, pengakuanmu hanya akanku dengar sendiri, Chin Chin menyerah. Ia menundukkan mukanya dan berkata lirih seperti hanya berbisik saja, namun terdengar amat merdunya dalam telinga Tian Qi. Tian Qi, sejak pertemuan kita pertama, aku pun sudah jatuh cinta padamu. Aku cinta padamu dan aku ingin menjadi istrimu, Chin Chin kembali Tian Qi mendekatnya dan sejenak mereka tenggelam ke dalam perasaan yang menyatu. Tiba-tiba mereka saling melepaskan rangkulan karena telinga mereka yang terlatih mendengar langkah orang. Cepat mereka menengok dan mereka melihat seorang pemuda berjalan menghampiri mereka. Kalau Tian Qi memandang heran karena tidak mengenal pemuda itu, Chin Chin bangkit dengan cepat dan matanya menyinarkan kemarahan. Sebaliknya, pemuda itu pun nampak terkejut bukan main ketika mengenal Chin Chin. Chin Chin pemuda itu berseru kaget. Bagus engkau datang, Desyong Qi. Aku memang mencarimu untuk menantangmu. Engkau telah berani meluka ibuku dan menyerang ayah tiriku. Nah, mari kita selesaikan urusan kita di sini. Chin Chin menantang dan melangkah maju menghampiri. Akan tetapi pemuda itu, Siong Qi memandang bingung. Melihat di dalam taman ada seorang pemuda dan seorang gadis duduk di bangku taman dan berpelukan, dia yang baru saja datang menjadi heran dan curiga, maka segera memasuki taman untuk menegur. Tidak tahunya, gadis itu adalah Chin Chin. Dia tidak ingin berkelahi dengan gadis yang lihai itu, apalagi di situ terdapat suhu dan subonya. Seperti kita ketahui, Desyong Qi yang bekerja sama dengan Bitoxio Chia Ouling telah gagal ketika membantu pemberontak dan pengkhianat, yaitu pangeran Li Seng Chun. Mereka bukan saja gagal membunuh kaisar, bahkan Ouling tewas dalam usaha itu, dan Siong Qi berhasil lolos dari istana dan melarikan diri, kembali ke dusun Hang Chun, tempat tinggal suhu dan subonya. Sungguh tidak disangkanya sama sekali akan bertemu dengan Chin Chin di taman guunya itu. Chin Chin, maafkan aku. Memang tidak ku sangkal bahwa aku pernah menyerang ibumu dan ayah tirimu. Akan tetapi semua itu terjadi karena aku salah duga. Aku mengira bahwa Liko Antek itulah yang telah membunuh ayahku dalam penyerbuan kehek hou pang daunu. Aku hanya ingin membalas dendam atas kematian ayahku. Aku sekarang menyadari bahwa bukan ayah yang membunuh ayahku, dan harap engkau suka memaafkan aku, enak saja minta maaf. Engkau sudah meluka ibuku dan minta maaf begitu saja? Kalau pada waktu engkau menyerang mereka aku tidak muncul dan mencegahmu, mungkin sekarang engkau telah membunuh ibuku dan ayah tiriku itu hanya merupakan salah sangka. Maafkan aku, Chin Chin. Atau kalau engkau masih penasaran dan hendak membalaskan luka ibumu, nah, kau boleh lukai aku, aku tidak akan membalas. Ingat, kita masih sama-sama keluarga hek hou pang dan kita sama-sama menderita karena penyerangan kepada hek hou pang itu, melihat kekasihnya marah-marah dan sikap pemuda itu yang kini dia kenal sebagai biswengki yang pernah dikenalnya belasan tahun yang lalu ketika dia ikut tayah ibunya ke hek hou pang nampak mengalah dan minta maaf, Tian Ki segera melerai. Sudahlah, Chin Chin. Siong Ki benar, semua itu terjadi karena salah sangka, dan dia sudah minta maaf, melihat Tian Ki yang nampak akrab dengan Chin Chin dan kini ikut pula bicara, bahkan menyebut namanya begitu saja, timbul perasaan tidak senang dalam hati Siong Ki. Timbul perasaan tinggi hatinya dan dengan ketus dia bertanya, Siapakah engkau yang berani mencampuri urusan kami? Tian Ki merasa heran mendengar ucapan yang bernada tinggi hati dan angkuh itu. Sungguh tidak patut murid naga sakti Sungai Kuning bersikap seperti itu, akan tetapi dia tersenyum dan menghampiri Siong Ki. Siong Ki, lupakah engkau kepadaku? Aku senasib dengan engkau dan Chin Chin, kehilangan ayah ketika Hek Hau Pang diserbu. Aku Coa Tian Ki Siong Ki melebarkan matanya. Coa Tian Ki, kau putera paman Coa Xiang Li itu sekarang Siong Ki bersikap ramah. Siong Ki pemuda itu terkejut dan wajahnya berubah pucat mendengar suara suhunya. Dia menoleh dan cepat menjatuhkan diri di depan suhu dan subonya yang telah berada di situ. Suami istri pendekar itu telah mendengar suara mereka dan keduanya memasuki taman. Melihat sikap Chin Chin yang marah, si Han Deng segera menegur muridnya. Siong Ki, apa yang telah kami dengar dari Chin Chin itu? Engkau telah menyerang pendekar Liko Antek dan juga ibu Chin Chin, bahkan telah memukainya? Lupakah engkau akan pesan kami ketika engkau pergi, tidak boleh memusuhi pendekar itu sebelum melakukan penyelidikan dengan seksama dan tidak boleh mendendam kepada siapapun ampun, suhu, dan subo. Teo Chu telah melakukan kesalahan karena terburu nafsu dan diamuk duka dan dendam atas kematian ayah. Teo Chu telah bersalah dan Teo Chu siap menerima hukuman dari suhu berdua, kata Siong Ki dengan nada sedih. Tadi ketika Tian Ki melerai, hati Chin Chin sudah mulai dingin dan ia dapat memaafkan Siong Ki. Kini, melihat kedua orang guru pemuda ini nampak marah, Chin Chin semakin merasa kasihan kepada Siong Ki. Bagaimanapun juga, yang diserang Siong Ki bukanlah ibunya, melainkan Liko Antek dan ibunya membela suami, maka sampai terluka. Dan penyerangan Siong Ki terhadap Liko Antek tidak dapat terlalu. Disalahkan karena pemuda itu mengira bahwa ayah tirinya yang membunuh ayah pemuda itu. Siong Ki, kembalikan pedangku terdengar Bu Giok Chu berkata dan suaranya juga tidak ramah. Dengan muka pucat Siong Ki melepaskan tali sarung pedangnya dan menyerahkan pedang sengkang kiam, pedang baja bintang, kepada subonya. Bu Giok Chu tanpa berkata apa-apa, menerima pedang itu dan mencabutnya dari sarung, memeriksa pedang itu, kemudian memasukkannya kembali dan memasangkan di punggungnya sendiri. Hem, pedang kuku pinjamkan kepadamu sebagai bekal agar engkau dapat melaksanakan tugasmu dengan baik. Lalu, apa hasilnya selama engkau pergi ini? Hanya untuk menyerang dan melukai ibu Cin Cin dan ayah tirinya. Itu saja tentu saja Siong Ki tidak berani menyinggung tentang pekerjaannya membantu pangeran yang memberontak dan usahanya membunuh Kaisar namun gagal itu. Ia teringat akan tugas yang diberikan gurunya kepadanya, yaitu mencari putri gurunya yang diculik orang belasan tahun yang lalu. Bahkan ketika si Hang Lan putri Suhaunnya itu diculik oleh Kua Bilang, dia yang semestinya bertanggung jawab, karena ketika itu, dia yang baru berusia enam tahun yang mengasuh Hang Lan yang berusia dua tahun. Maaf Subo, lancang. Siapa memberi izin engkau menyebut Subo kepada kumentak Bu Giyokcu? Maaf, maafkan saya Bibi, saya sudah berusaha semampu saya mencari jejak mereka, akan tetapi belum berhasil, sudahlah, kata si Hang Ding. Engkau beristirahatlah, atau boleh menemani Tian Qi dan Chin Chin. Kami hendak melanjutkan bersama di di kamar dan nanti kalian bertiga boleh makan malam di ruangan makan, kami tidak ingin diganggu sebelum hari menjadi gelap. Setelah berkata demikian, si Hang Beng dan istrinya meninggalkan taman dan masuk kembali ke dalam rumah. Karena ia sendiri sedang merasa berbahagia dan hatinya senang karena baru saja ia dan Tian Qi sudah saling membuka rahasia hati masing-masing yang saling mencinta, maka hati Chin Chin menjadi tak tega dan ia sudah dapat memaafkan Siung Qi sepenuh hatinya. Apalagi melihat betapa Siung Qi dimarahi oleh kedua orang gurunya, ia pun merasa kasihan. Tentu engkau disuruh mencari putri Paman Sihan Beng yang diculik orang itu, bukan tanya Chin Chin kepada Siung Qi. Pemuda itu menjatuhkan diri di atas bangku taman dan menghela nafas panjang berulang-ulang. Memang hatinya sedang kesal bukan main. Usahanya di kota Raja gagal, bahkan hampir saja dia tidak dapat meloloskan diri dari istana. Dan dia pun belum berhasil mendapatkan putri gurunya yang hilang itu. Memang nasibku yang buruk. Dahulu, adik Hang Lan diculik oleh Kuabilan ketika sedang. Kuajak bermain-main di taman ini. Aku baru berusia enam tahun dan tak berdaya, ditotok oleh Kuabilan. Dan sekarang, Suhu menugaskan aku untuk mencari putrinya, akan tetapi aku sama sekali tidak berhasil menemukan jejak Kuabilan. Sudah kutanyakan ke seluruh penjuru, kepada para tokoh Kang O, namun tidak ada yang dapat memberitahu di mana adanya Kuabilan, seolah ia lenyap di telan bumi bersama anak yang diculiknya. Aku yang akan dapat menemukannya, Siung Qi. Aku dan Tian Qi akan membantu Paman dan Bibi menemukan kembali anak mereka, kata Chin Chin. Chin Chin, engkau tahu di mana adanya Kuabilan yang menculik putri Suhu? Tanya Siung Qi heran. Aku juga belum tahu, akan tetapi dapat ku tanyakan kepada ayah tiriku. Kiranya dia mengetahui atau dapat menduga di mana adanya wanita itu karena Kuabilan adalah keponakan ayah tiriku. Ah, begitukah kata Siung Qi gembira? Kalau begitu, aku yakin bahwa akhirnya engkau dan Tian Qi yang akan mampu mengembalikan adik si Hang Lan kepada Suhu. Kini Siung Qi kelihatan gembira sekali. Memang hatinya bergembira karena lengga. Biarpun kedua orang gurunya tidak puas dengan kegagalannya menemukan Hang Lan, akan tetapi mereka tidaklah terlalu marah kepadanya. Dan kini ternyata Chin Chin telah memaafkannya. Tidak ada sesuatu yang dapat dia khawatirkan lagi. Peristiwa di istana kerajaan itu tentu tidak akan diketahui gurunya, dan dia kini telah aman berada di rumah gurunya. Karena gembira, maka dia lalu mengajak Tian Qi dan Chin Chin bercakap-cakap, saling menceritakan pengalaman masing-masing. Akan tetapi tentu saja cerita mereka itu terbatas, hanya yang seperlunya saja diceritakan. Siung Qi TNTU saja menyimpan rahasia, sedangkan Chin Chin yang bagaimanapun juga tidak sepenuhnya melupakan perbuatan Siung Qi, juga tidak mau menceritakan semua keadaan dirinya. Demikian pula dengan Tian Qi. Sikap Siung Qi yang tadi terdengar angkuh itu saja sudah membuat dia tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pemuda ini. Karena dia menghadapi pengobatan yang akan dilakukan Si Hon Beng dan Bu Giok Chu, Tian Qi berpamit dari kedua orang itu untuk melakukan samadi di kamarnya, sebagai persiapan menerima bantuan pengobatan dari suami istri pendekar itu dengan mengumpulkan hawa murni ke dalam tubuhnya. Chin Chin yang memaklumi keadaan kekasihnya dan mengharapkan Tian Qi semibuh atau terbebas dari hawa beracun itu, menyetujui. Ia pun mengajak Siung Qi untuk bercakap-cakap di dalam taman itu menanti lewatnya siang hari. Siung Qi memang seorang yang pandai membawa diri. Dia bersikap sopan dan ramah, bahkan akrab sekali sehingga semakin menipis kesan buruk atas diri pemuda itu dalam hati Chin Chin. Maafkan aku, Chin Chin, kalau pertanyaanku ini menyinggung perasaanmu. Kalau engkau tidak suka menjawab, anggap saja pertanyaanku ini tidak pernah ada. Dia menghentikan kata-katanya sambil memandang wajah gadis itu untuk memberi kesempatan kepada Chin Chin mengambil keputusan. CLN Chin mengerutkan alisnya. Pemuda aneh, akan tetapi juga ia merasa tertarik untuk mengetahui pertanyaan apa gerangan yang akan diajukan pemuda itu. Katakanlah, aku tidak akan tersinggung, asal engkau tidak sengaja hendak menyinggung atau menghinaku, Chin Chin. Aku ingat benar sekarang ketika kita masih sama-sama menjadi sahabat, bahkan saudara seperguruan di Hak Hau Wipang. Ketika itu, aku ingat bahwa kedua tanganmu masih utuh. Maafkan aku, tangan kirimu, Chin Chin tersenyum. Ia merasa heran sendiri karena semenjak tangan kirinya buntung, setiap kali ada orang menyinggung tentang tangan itu, Ia merasa jengkel dan marah, bahkan banyak orang sudah ia buntungi tangannya hanya karena orang itu menyinggung tentang cacatnya itu. Akan tetapi sekarang, ia sama sekali tidak merasa tersinggung. Ia tidak tahu bahwa hal itu terjadi karena pengakuan cinta dari Tian Ki tadi. Kebencian dan kemarahannya karena tangannya buntung adalah kebencian yang timbul karena kekecewaan bahwa pemuda yang dicintanya yang melakukannya. Kini, tangannya yang buntung sama sekali tidak membuat ia menyesal lagi. Tangan kiriku ini, siongki tanyanya sambil ter senyum dan ia mengangkat lengan kirinya yang buntung sebatas pergelangan tangan. Ujung lengan. Itu terbungkus sutra putih. Ah, tangan kiriku dipenggal pedang sehingga buntung. Ahaha. Siapa Jahanam yang melakukannya? Cin-cin. Aku akan membantumu membalas dendam atas perbuatannya yang kejam itu senyum di bibir cin-cin mengembang. Tidak perlu, siongki, karena orang yang membuntungi tangan kiriku adalah Tian Ki sendiri. Ehaha. Bagaimana pula ini? Kenapa Tian Ki membuntungi tangan kirimu? Padahal ku lihat, dia menghentikan ucapannya karena merasa terlanjur bicara. Kami memang saling mencinta dan telah bersepakat untuk menjadi suami istri, siongki. Pembuntungan tanganku ini telah terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi, kenapa? Sungguh aneh kalau dia mencintamu akan tetapi membuntungi tangan muju seru karena dia mencintaku maka dia membuntungi tangan kiriku, siongki. Karena kalau dia tidak melakukan itu, tentu sekarang aku sudah tidak berada di dunia lagi, sudah mati. Ehaha. Kenapa begitu? Apalah yang telah terjadi tentu saja siongki menjadi semakin penasaran dan heran. Panjang ceritanya, siongki, kata cincin. Ketika itu, aku memenuhi permintaan guruku untuk membunuh guru dan ayah tiri Tian Ki. Maksudmu Tian Buong? Benar. Tian Buong yang dimusuhi oleh guruku. Tian Ki hendak melindungi ayah kirinya, dan aku mencengkeram pundaknya, tidak tahu bahwa dia seorang tokjin, manusia beracun, sehingga tangan kiriku yang mencengkeram itu bahkan keracunan. Melihat itu Tian Ki cepat membuntungi tangan kiriku karena kalau tidak, racun akan menjelar naik dan nyawaku tidak akan dapat diselamatkan lagi, luar biasa sekali. Kalau tidak mendengar sendiri darimu, bagaimana aku dapat percaya? Engkau sudah dibuntungi tangan kirimu oleh Tian Ki dan sekarang engkau bahkan memilihnya menjadi calon suamimu akan tetapi, dia melakukannya untuk menyelamatkannya waku, dan akulah yang mencengkeram pundaknya, siongki mengangguk-angguk. Hem, jadi Tian Ki adalah seorang manusia beracun. Mengerikan, dia dijadikan tok tong oleh mendiang neneknya, ketika dia masih kecil. Hal itu bukan kehendaknya dan kini ju seru dia datang mencari paman si Hon Beng dan istrinya untuk minta pertolongan mereka agar suka membantunya membebaskan dirinya dari pengaruh hawa beracun itu, cincin membela kekasihnya. Siongki mengangguk-angguk, dan suhu sudah menyanggupinya sudah, paman dan bibi akan berusaha mengobatinya malam nanti, sekarang paman dan bibi sedang melakukan siulian, sama di, untuk menghimpun kekuatan, siongki berdiam diri sampai lama, alisnya berkerut. Betapa lihainya coak Tian Ki. Tubuhnya mengandung hawa beracun yang amat ampuh. Bahkan cincin yang demikian lihainya, setelah mencengkeram Tian Ki, tangannya sendiri keracunan hebat dan kalau tidak dibuntungi, akan tewas. Kalau saja dia yang mempunyai tubuh beracun seperti itu, alangkah senangnya. Tidak akan ada yang mampu mengalahkannya, dan dia akan dapat menjadi jagoan nomor satu di dunia ini. Akan tetapi, Tian Ki berusaha keras hendak melenyapkan pengaruh hawa beracun itu, agar tubuhnya tidak beracun lagi. Sungguh gila. Melihat pemuda itu termangu dan termenung, cincin tersenyum. Siongki, apa yang kau pikirkan tanyanya? Sungguh aku merasa heran bukan main, cincin. Tian Ki dapat menjadi tok tong itu sungguh luar biasa sekali. Belum tentu seorang anak dari sejuta orang dapat seberuntung dia. Akan tetapi, memiliki tubuh yang demikian lihainya, yang dapat membuat dia menjadi seorang lawan yang sukar dikalahkan dan amat berbahaya, sepatutnya dia bahagia dan bangga. Akan tetapi kenapa dia malah hendak membebaskan dirinya dari hawa beracun di tubuhnya itu setelah bercakap-cakap dengan Siongki, cincin merasa akrab kembali dengan pemuda yang di waktu kecilnya adalah teman bermainnya itu, maka ia pun tidak ragu lagi untuk berterus terang. Siongki, Tian Ki bukan seorang yang khas akan kemenangan, tidak ingin menjadi jagoan yang paling kuat di dunia perselatan. Dia ingin menjadi manusia biasa, jatuh cinta dan dicinta, kemudian menikah dan membentuk keluarga. Sedangkan kalau tubuhnya masih beracun seperti sekarang ini, dia tidak mungkin dapat menikah, eh, kenapa begitu? Apa salahnya kalau dia menikah? Kalau dia menikah, istrinya akan tewas keracunan, kata cincin singkat. Hampir saja Siongki mengeluarkan suara hatinya dalam kata-kata bahwa dia tidak akan peduli apakah wanita yang di peristerinya akan tewas, dia bahkan akan dapat berganti-ganti istri, dengan tubuhnya yang demikian ampuh, apapun akan dapat diraihnya. Biarpun Siongki dapat menahan diri dan tidak mengucapkan suara hatinya, namun cincin yang hendak memela kekasihnya, seolah dapat mendengar isi hati Siongki dan ia pun berkata, bukan tidak ada kebanggaan terkandung dalam suaranya. Sebetulnya, tanpa diobatit pun, Tiangki akan dapat membebaskan dirinya dari pengaruh racun itu kalau ia sudah memperistri banyak wanita dan menewaskan mereka. Akan tetapi Tiangki bukanlah seorang yang jahat seperti itu. Dia tidak ingin menyebabkan kematian siapapun, apalagi kematian seorang wanita yang menjadi istrinya. Dia akan berupaya agar tubuhnya bebas dari pengaruh hawa beracun, barulah dia mau menikah. Kalau usahanya itu gagal, dia lebih senang selama hidupnya tidak menikah dan tidak menewaskan siapapun yang tidak berdosa. Siongki hanya mengangguk-angguk, akan tetapi di dalam hatinya dia mencela Tiangki sebagai seorang yang bodoh sekali. Cincin lalu meninggalkan pemuda itu untuk pergi mandi karena hari telah sore. Siongki ditinggalkan seorang diri dalam lamunannya. Betapa jauh perbedaannya sekarang setelah dia kembali ke rumah gurunya. Dahulu, sebelum dia pergi, dia merasa bahwa tempat itu seperti tempat tinggalnya sendiri. Dia merasa betah dan senang tinggal di situ, senang membantu kedua orang gurunya bekerja di sawah ladang sebagai petani atau naik perahu mencari ikan di sungai. Akan tetapi sekarang, setelah mengalami banyak peristiwa dalam perantauannya, dia merasa betapa tidak menyenangkan hidup di dusun yang sunyi itu. Tidak ada keramaian, tidak ada kemewahan, tidak ada kesenangan sama sekali. Terutama sekali setelah dia mengalami kemesraan dengan mendiang bitoksio chia ouling, kini dia merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Bagaikan seseorang yang mulai ketagihan candu, dia merasa tidak sanggup hidup bersunyi diri jauh dari seorang teman wanita. Setiap kali dia membayangkan kemesraan dengan ouling, timbul desakan geirah yang membuat dia menderita sekali, bagaikan seorang kelaparan dan mulailah timbul pikiran bermacam-macam untuk dapat melampiaskan dorongan geirahnya yang berkobar. Hati akal pikiran merupakan tempat yang amat penting bagi nafsu, karenanya nafsu bersarang di sana. Hati akal pikiran kita sudah bergelimang dengan nafsu, oleh karena itu apapun yang kita pikirkan, selalu diboncengi nafsu yang selalu mendesak untuk dipenuhi tujuannya, yaitu kesenangan. Segala macam perasaan, senang susah, iri benci dengki timbul melalui pikiran yang mengenang atau membayangkan segala peristiwa yang lalu atau yang akan datang. Batin tidak akan diguncang gelombang perasaan itu kalau pikiran tidak mengenang atau membayangkan. Segala macam perasaan senang, susah, marah, benci dan sebagainya itu tidak akan timbul ketika kita sedang tidur atau pingsan, karena pikiran tidak bekerja. Itulah sebabnya mengapa para arif bijaksana sejak zaman dahulu mengatakan bahwa musuh kita yang paling berbahaya adalah pikiran sendiri, karena pikiran kita sendirilah sumber segala kesengsaraan batin. Tak dapat disangkal. Dari pikiran timbulnya segala macam perasaan itu, akan tetapi pikiran pula merupakan alat kita yang terpenting. Hati akal pikiran inilah yang membuat kita menjadi manusia, berbeda dengan makhluk lain. Kalau hari mau mempertahankan hidupnya dengan cakar dan taringnya, kita mempertahankan hidup dengan hati akal pikiran kita. Karena hati akal pikiran yang memegang peranan utama dalam kehidupan kita maka nafsu menjadikan sebagai seorangnya. Kalau tadinya hati akal pikiran disertakan kita untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup kita, oleh nafsu diubah menjadi alat untuk mengejar kesenangan. Pengejaran kesenangan inilah yang menimbulkan semua konflik, semua pertentangan, dimulai dari pertentangan dalam batin sendiri, lalu tercurah. Keluar menjadi pertentangan antara manusia, antara golongan, antara bangsa. Sungguh tolol Tianqi Xiongqi memaki dalam hatinya. Kalau saja dia yang menjadi tokatong. Dan ada jalan yang lebih menyenangkan untuk membebaskan diri dari pengaruh hawa beracun, walaupun keinginan ini pun gila, kenapa memilih care yang lebih sukar dan tidak menyenangkan? Kalau dia, tentu akan memilih care yang menyenangkan itu, membuang hawa beracun itu melalui kesenangan menggauli wanita. Berapa banyaknya wanita yang akan tewas menjadi korban keracunan, apa salahnya? Bukan sengaja membunuh, melainkan suatu care pengobatan. Sungguh lalu memasuki kamarnya di samping. Dia merasa berterima kasih juga bahwa suhunya dan subonya tidak terlalu memarahinya, bahkan kamarnya pun masih terawat bersih, juga tidak diberikan kepada Tianqi sebagai tamu yang menempati kamar tamu di belakang, sedangkan Chin Chin diberi kamar yang selalu dirawat akan tetapi tidak pernah dipakai, yaitu kamar yang dipersiapkan kalau-kalau putri suhunya pulang. OOO 0 DW 0 O O O Mereka semua makan malam bersama karena ketika si Han Beng dan Bu Giok Chu keluar dari kamar, tiga orang muda itu belum makan, masih menanti mereka. Wajah suami istri pendekar itu nampak kemerahan dan bercahaya, menunjukkan bahwa saat itu tenaga sakti mereka terkumpul dan mereka berada dalam keadaan yang amat kuat. Mereka berlima makan malam tanpa banyak cakap. Setelah selesai makan malam, kembali suami istri itu memasuki kamar mereka dan baru beberapa jam kemudian mereka keluar dan mengajak Tianqi ke dalam ruangan kosong di samping kiri rumah itu, sebuah ruangan yang juga dipergunakan untuk berlatih silat. Ruangan itu bersih dan udaranya segar karena terdapat banyak jendela dan pintu angin yang menembus ke taman. Siong Ki pamit kepada gurunya untuk berkunjung kepada kenalan-kenalan di dusun itu, dan Cin Cin ikut pula memasuki ruangan itu, mempersiapkan diri kalau-kalau kedua suami istri itu dalam mengobati Tianqi membutuhkan bantuannya. Si Han Beng menyuruh Tianqi duduk bersilah di atas lantai. Dia sendiri duduk di depan pemuda itu dan istrinya duduk bersilah pula di belakang Tianqi. Tianqi, apa saja yang telah kau pelajari dari mendiang nenekmu untuk menguasai hawa beracun dari tubuhmu itu? Ceritakan sejelasnya, Paman, sebelum nenek menggembelengku selama hampir dua tahun, aku tidak dapat menguasai hawa beracun yang liar, sehingga setiap kali menggerakkan kaki tangan, tentu hawa beracun itu bekerja dan aku bahkan tidak berani berlatih silat dengan sumoy karena takut kalau-kalau hawa beracun bekerja mencelakainya. Selama hampir dua tahun, mendiang nenek melatih Kuker untuk menguasai hawa beracun itu dan akhirnya aku berhasil mengendalikannya. Tanpa pengerahan Sien Kang tertentu, hawa beracun itu tidak akan melukai orang. Akan tetapi, Paman, hal itu tidak berarti bahwa aku telah bebas dari hawa beracun itu. Kalau ada yang menyerangku dengan tangan kosong, secara otomatis, di luar kemampuanku untuk mencegahnya, hawa beracun itu bekerja, seperti yang terjadi pada cincin, si Han Beng mengangguk-angguk, lalu menyuruh pemuda itu membuka bajunya. Kini Tian Ki bertelanjang dada. Sekarang coba kerahkan Sien Kang yang dapat menggerakkan hawa beracun pada tubuhmu, Tian Ki mengerutkan alisnya. Harap Paman dan Bibi jangan menyentuh tubuhku, apalagi menekan pesannya. Suami istri itu agak menjauh, kemudian Tian Ki mengerahkan Sien Kangnya. Cincin terbelalak melihat betapa dari tubuh Tian Ki mengekul luap hitam dan tiba-tiba ia merasa kepalanya pening. Melihat si Han Beng dan Bu Giokcu menyalurkan Sien Kang, Cincin juga cepat mengerahkan tenaga menyalurkan Sien Kang untuk menolak pengaruh hawa beracun yang seolah memenuhi ruangan itu. Cukup, Tian Ki, kata si Han Beng. Tian Ki menghentikan pengerahan Sien Kangnya dan uap hitam itu pun makin menipis dan akhirnya menghilang. Berbahaya sekali Bu Giokcu berseru sambi memandang kagum. Mendiang nenekmu memang ahli racun yang hebat dan ia telah berhasil membuat engkau seperti yang dikehendakinya, Tian Ki. Aku telah melihat ilmu silatmu ketika engkau menandingi Tung Hai Moli, dan aku percaya bahwa dengan hawa beracun di tubuhmu itu, kalau engkau menghendaki dan mempergunakannya, kiranya tidak ada seorang pun tokoh persilatan yang akan mampu mengalahkanmu. Bahkan mereka terancam maut keracunan, maaf, Paman dan Bibi. Aku tidak ingin menjadi manusia beracun seperti itu. Aku ingin menjadi manusia biasa, berkeluarga, mempunyai keturunan. Maka, aku mohon dengan sangat, subilah Paman dan Bibi menolongku, kami akan berusaha, Tian Ki. Akan tetapi ku rasa tidak akan mudah melihat betapa hebatnya hawa beracun di tubuhmu tadi. Sekarang, kami akan mencoba dulu dan ingin mengetahui, racun macam bagaimana yang membuatmu menjadi toketong. Aku dan bibimu akan mempergunakan Sien Keng untuk menepukmu dari depan dan belakang. Engkau kendalikan hawa beracun itu dan pergunakan kekuatan itu untuk menolak. Tapi itu berbahaya sekali bagi Paman dan Bibi. Tidak, aku tidak berani, Tian Ki, jangan membantah Pamanmu, kata Bu Giyokcu dengan nada menegur. Dan jangan pandang rendah kepada kami. Kami akan menggunakan Sien Keng melindungi diri dari hawa beracun. Benar, Tian Ki, asal engkau tidak mengerahkan seluruh hawa beracun itu, kami tidak akan terancam bahaya. Kami hanya ingin menguji dan mengetahui kekuatannya, baru akan dapat menentukan dengan care bagaimana membantumu. Baiklah, Paman, akan tetapi, harap Paman dan Bibi berhati-hati. Kalau sampai Paman dan Bibi keracunan, selama hidup aku tidak akan dapat memaafkan diriku sendiri. Mendengar ini, Chin Chin tidak tahan untuk tinggal diam saja. Kekasihnya perlu didukung dan dibesarkan hatinya. Tian Ki, kenapa engkau masih banyak ragu? Paman Si Hon Beng dan Bibi Bu Giyokcu yang memerintahkan, engkau hanya tinggal menurut saja. Kalau terjadi apapun, siapa yang akan menyalahkanmu? Juga, mereka adalah sepasang pendekar yang berilmu tinggi, tidak dapat disamakan dengan orang-orang yang pernah tewas oleh hawa beracun di tubuhmu. Mendengar ucapan kekasihnya itu, agak berkurang kekhawatiran hati Tian Ki. Baiklah, Paman dan Bibi. Aku sudah siap, si Hon Beng saling pandang dengan istrinya. Memang mereka sudah membicarakan tentang usaha penyembuhan itu dan sudah mengatur sebelumnya sehingga kini keduanya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Tian Ki, sambutlah, kami menyerang kedua pundakmu dengan tamparan ringan. Suami istri itu bergerak secara berbareng, si Hon Beng yang berada di depan Tian Ki menepuk. Pundak kirinya dengan tangan kanan sambil mengerahkan Sinkang yang berhawa dingin, sebaliknya istrinya, Bugi Yok Chu, menampar pundak kanan Tian Ki dengan tangan kanan sambil mengerahkan Sinkang yang berhawa panas. Gerakan mereka cepat dan dari telapak tangan mereka sudah menyambar hawa yang dingin dan panas ke arah kedua pundak Tian Ki. Pemuda itu mengendalikan hawa beracun di tubuhnya dan menyalurkannya ke pundak, namun TNTU saja dia berhati-hati dan hanya memergunakan sebagian kecil saja dari tenaganya yang mematikan itu. Plak! Plak Tian Ki merasa betapa pundak kirinya tergerar oleh hawa yang amat dingin, sedangkan pundak kanannya diguncang hawa panas. Ketika kedua tangan itu menampar pundaknya, kedua tangan terpental oleh tenaga dari hawa beracun dan suami istri itu cepat sudah menarik kembali tangan mereka. Tian Ki melihat betapa telapak tangan kanan si Hon Beng berwarna hitam. Tanpa menengok pun dia dapat menduga bahwa tentu tangan Bu Giokcu sama juga, keracunan. Paman! Bidi serunya kaget. Akan tetapi, ketika dia dalam keadaan duduk bersilah itu melomcat ke samping, berdiri dan memandang kepada dua orang suami istri yang kini duduk bersilah saling berhadapan karena tidak lagi terhalang dirinya, dia melihat mereka memejamkan matu dan membuat gerakan satu tangan menyangga langit dan dari telapak tangan. Mereka itu mengepul luap hitam. Hanya beberapa menit saja mereka mengerahkan Sin Kang dan semua warna hitam itu lenyap dari tangan mereka tadi. Chin Chin memandang kagum bukan main, juga Tian Ki tertegung dengan hati yang lega bukan main. Tadi dia sudah terkejut dan khawatir bukan main melihat betapa tangan suami istri pendekar itu menjadi hitam setelah menepuk pundaknya. Akan tetapi ternyata mereka memiliki kekuatan Sin Kang yang dasyat, yang mampu mengusir hawa beracun itu dari tangan mereka. Giranglah hatinya dan dia merasa yakin bahwa suami istri inilah yang akan mampu menolongnya, membebaskan dirinya dari hawa beracun. Paman dan bibi sungguh hebat serunya dan dia pun bersilah kembali di tengah antara suami istri itu. Akan tetapi suami istri itu saling pandang dan si Han Beng menghela nafas. Tian Ki, mendiang nenekmu yang telah membuat engkau menjadi tok tong memang seorang yang amat lihai dalam hal racun, dan tidak ada duanya di dunia Kang O. Racun di tubuhmu amatlah hebatnya, bergerak otomatis, mengimbangi keadaan Sin Kang lawan yang menyerangmu. Tadi aku membergunakan Sin Kang berhawa dingin, sedangkan bibimu menggunakan Sin Kang berhawa panas, akan tetapi akibatnya sama saja, kami berdua keracunan. Kami akan berusaha, akan tetapi jangan terlalu memastikan bahwa kami akan berhasil sepenuhnya. Nah, sekarang kendurkan semua urat syarafmu, sedikitpun jangan melawan. Tenaga kami. Kami akan membantumu mendorong keluar hawa beracun dari tubuhmu, baik, Paman, kata Tian Ki dengan pasrah. Kini suami istri itu menjulurkan kedua tangan ditempelkan ke dada dan punggung Tian Ki. Mereka mengerahkan tenaga Sin Kang, perlahan-lahan, makin lama semakin kuat. Tian Ki merasa betapa hawa yang hangat menyusup ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, uap hitam mengepul keluar dari tubuhnya, terutama dari mulut dan hidungnya. Dia merasa pening dan ada dorongan untuk menentang, untuk melawan dua tenaga sakti yang menyusup ke dalam tubuhnya itu. Dia maklum bahwa sekali dia menuruti dorongan ini, suami istri itu akan terancam bahaya maut. Oleh karena itu, dia menekan dorongan itu yang semakin kuat saja sehingga dia harus menggigit giginya. Peluh membasahi seluruh tubuhnya yang tergetar hebat karena ada perang dalam dirinya sendiri. Kesadarannya menuntut agar dia tetap mengendurkan seluruh aurat syaraf di tubuhnya, meniadakan bentuk perlawanan sedikitpun, akan tetapi di lain pihak, ada suatu keinginan kuat yang mendorongnya untuk melakukan perlawanan. Dia merasa kepalanya pening, tubuhnya sebentar panas sebentar dingin. Cincin memandang dan tertegun, penuh kekaguman, juga penuh kekhawatiran terhadap kekasihnya dan kedua suami istri itu. Ia maklum bahwa care pengobatan itu amat berbahaya, baik bagi yang diobati maupun bagi yang mengobati. Akan tetapi ia tidak berdaya mencampuri, dan hanya dapat memandang dengan terpukau, seperti patung, bernapas pun ditahannya agar jangan banyak menimbulkan suara. Akan tetapi diam-diam ia harus mengerahkan tenaganya pula karena uap hitam yang keluar dari tubuh Tianqi membuatnya pening. Bahkan akhirnya ia tidak tahan lagi dan keluar dari ruangan itu, hanya menonton dari luar, di mana udaranya jernih. Kurang lebih setengah jam suami istri itu mengerahkan Sinkeng untuk membantu Tianqi terbebas dari hawa beracun. Akhirnya Bu Giyok Chu mengeluh dan melepaskan kedua tangannya, disusul oleh suaminya. Suami istri itu masih bersila, memejamkan matu dan nampak lemas. Mereka kini duduk jam dan menghimpun hawa murni. Bukan hanya suami istri itu yang kehabisan tenaga, juga Tianqi nampak pucat dan lemas, seluruh tubuhnya penuh keringat. Dia pun masih duduk bersila dan tidak ada lagi uap hitam mengepul dari tubuhnya. Dia juga harus menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaganya yang bagaikan tersedot keluar bersama uap hitam tadi. Dia merasa lemah lunglai, kepalanya tetap pening. Melihat tidak ada uap hitam lagi mengepul dari tubuh Tianqi, Cincin berani memasuki ruangan itu dan mendekati mereka. Hatinya berdebar girang karena ia mengira bahwa tentu kekasihnya sekarang telah terbebas dari hawa beracun itu. Ia pun memandang dengan penuh kagum dan juga teraru kepada suami istri yang gagah perkasa itu. Mereka telah mempertaruhkan keselamatan sendiri, bahkan kini kehabisan tenaga. Untuk menolong Tianqi. Betapa mulia budi suami istri pendekar itu. Si Han Beng membuka matanya dan menghela nafas panjang. Agaknya helaan nafas itu menyadarkan pula istrinya yang membuka mata. Suami istri itu pun seperti Tianqi, agak pucat dan kelihatan lelah bukan main. Bukan main bu Giokcu berkata sambil menggeleng-geleng kepala kagum memandang kepada Tianqi yang masih bersilah di depannya, membelakanginya. Tianqi membuka matanya, kemudian menggeser duduknya ke belakang, menghadapi suami istri itu dan dia berlutut kepada mereka. Terima kasih paman dan bibi. Budi paman dan bibi takanku lupakan selama hidupku. Air, Tianqi, jangan perkata begitu, kata si Han Beng. Kami bahkan merasa menyesal bahwa kami telah gagal membersihkan hawa beracun dari tubuhmu, mungkin hanya beberapa bagian saja. Hawa itu terlampau kuat, Tianqi maklum karena dia juga merasa bahwa hawa beracun di tubuhnya belum bersih, baru sebagian saja yang terusir pergi. Mungkin hanya mengurangi keampuhannya saja sehingga kalau tubuhnya dipukul orang, si pemukul itu hanya terkena racun yang tidak begitu berbahaya lagi. Namun, tetap saja tubuhnya masih mengandung racun dan hal ini tidak memungkinkannya untuk menikah. Kurasa hawa beracun itu telah membuat darahmu juga beracun, Tianqi, harus ditemukan obat untuk mencuci darahmu, kata Bu Giokcu. Karena pekerjaan itu amat melelahkan, menguras habis tenaga suami istri itu dan Tianqi, maka mereka bertiga lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaga. Malam itu cincin gelisah di dalam kamarnya. Ia tak dapat tidurnya nyak karena selalu teringat akan kekasihnya, Coat Tianqi. Ia maklum bahwa kekasihnya itu belum terbebas sama sekali dari hawa beracun, seperti yang didengarnya dari percakapan dengan suami istri tadi seusai pengobatan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali cincin sudah bangun, mencuci badan lalu memasuki taman untuk mencari udara segar karena tubuhnya terasa agak lesu karena kurang tidur. Ternyata ia mendapatkan Tianqi sudah berada di taman, berlatih silat. Pemuda itu nampak berlatih silat tangan kosong, gerakannya gesit dan mantap sekali, pukulan kedua tangannya mendatangkan angin. Memang hebat ilmu tangan kosong pemuda ini. Dia telah menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh bekas pangeran Tian Buong, juga dia telah mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ibunya dan neneknya. Kini dia memainkan ilmu silat tangan kosong yang diajarkan gurunya atau ayah tirinya, yaitu Sin Leong Chiang Hoat, ilmu silat naga sakti. Gerakannya gagah sekali, kedua tangan dibuka. Jari-jari membentuk cakar naga. Agaknya tenaga Tianqi sudah pulih kembali. Ketika pemuda itu mengakhiri ilmu silatnya, dia mengangkat kedua tangan yang membentuk cakar naga itu ke atas, mengerahkan tenaga saktinya dan kedua tangannya berubah ke hitaman sampai sebatas pergelangan dan ada awap hitam mengepul dari jari-jari tangannya. Dia menghentikan gerakannya, kedua lengannya tergantung lemas dan lunglai seolah kehabisan tenaga dan dia menundukan mukanya yang nampak kecewa. Tianqi Chin Chin menghampiri. Tianqi yang agaknya berada dalam keadaan berduka itu sadar dari lamunannya dan dia mengangkat mukanya, dan sebentar saja wajahnya telah berseri kembali. Eh, sepagi ini engkau sudah bangun, Chin Chin engkau malah sudah berlatih silat, Tianqi. Bagaimana dengan hawa beracun di tubuhmu Chin Chin berpura-pura mengajukan pertanyaan ini, padahal tadi ia melihat sendiri bahwa kedua tangan itu masih berwarna hitam ketika Tianqi mengerahkan tenaga Sinkeng. Tianqi tersenyum. Berkat bantuan paman dan bibi, sudah banyak berkurang hawa beracun itu, Tianqi, kepadaku engkau tidak perlu menyembunyikan. Berterus teranglah saja bahwa hawa beracun itu belum hilang dan engkau belum terbebas, bukan? Aku semalam sudah mendengar ucapan paman si Hon Beng, juga tadi aku melihat kedua tanganmu berubah hitam, Tianqi menghela nafas lalu duduk di atas bangku. Chin Chin juga duduk di sampingnya. Engkau benar, Chin Chin. Memang sudah banyak hawa beracun yang keluar, akan tetapi itu bukan berarti bahwa aku telah bebas sama sekali. Payasannya, kalau aku mengerahkan tenaga seperti tadi, mengendalikan hawa beracun itu ke arah lengan, tanganku menghitam dari jari tangan sampai ke Siku. Sekarang masih menghitam, akan tetapi hanya sampai di pergelangan tangan saja dan ini berarti bahwa biarpun sudah berkurang, akan tetapi belum bersih betul. Benar seperti yang dikatakan Bibi Bugiyokcu, hawa beracun telah membuat darahku beracun, maka kalau hanya dengan dorongan Sinkeng saja, tidak mungkin dapat dibersihkan. Darah yang beracun itu akan menambah kekuatan hawa beracun lagi, maka haruslah ditemukan obat yang dapat membersihkan darahku dari racun. Chin Chin, kebetulan sekali kita dapat bicara berdua. Setelah aku melihat keadaan diriku, ku rasa belum terlambat bagimu untuk menjauhkan diri dariku, Chin Chin, kalimat terakhir ini diucapkan dengan suara gemetar. Chin Chin terbelalak memandang wajah pemuda itu. Tian Qi, apa maksud ucapanmu ini? Jelaskan ia nampak marah. Sejenak mereka saling pandang dan Tian Qi yang lebih dulu menundukkan pandang matanya. Chin Chin, agaknya keadaan diriku ini tidak dapat dipulihkan, tidak dapat disembuhkan dan aku akan menjadi orang beracun selamanya. Air, kenapa engkau mendadak menjadi begini cengeng dan lemah, Tian Qi? Ini tidak pantas bagimu. Engkau tidak boleh putus asa, kata Chin Chin bersemangat. Aku tidak putus asa, Chin Chin, aku akan tetap berusaha sampai aku berhasil menemukan obatnya. Akan tetapi, aku tidak berhak mengikatmu, Chin Chin. Kita memang saling mencinta, akan tetapi dengan keadaanku seperti ini, bagaimana mungkin? Aku tidak ingin melihat engkau kelak kecewa dan sengsara karena aku tidak berhasil sembuh. Maka, sebelum terlambat, sebelum ikatan di antara kita semakin kuat, sebaiknya kalau engkau meninggalkan aku. Engkau berhak hidup berbahagia, dengan calon jodoh lain yang normal, bukan manusia beracun seperti aku, sejenak Chin Chin mengamati wajah pemuda itu dengan kaget, heran dan tidak percaya, kemudian ia menangis. Chin Chin, kenapa? Kenapa? Engkau menangis? Chin Chin mengusap air matanya, matanya mencorong marah. Tian Qi, engkau sungguh kejam. Tega benar engkau menikam hatiku dengan ucapanmu itu. Kau kira aku ini seorang wanita macam apa, begitu dangkal cintanya, begitu palsu dan mementingkan diri sendiri? Tian Qi, aku mencintamu dengan setulus hatiku, apa dan bagaimana keadaanmu, aku akan tetap mencintamu. Andai kata kita kelap tidak dapat menikah, aku bersedia hidup sebagai sahabat selamanya, dan aku akan tetap mencintamu. Andai kata kelap kita menikah dan aku mati keracunan, aku pun tidak akan menyalahkanmu dan aku rela, aku akan tetap mencintamu. Dan engkau sekarang, engkau menganjurkan agar aku meninggalkanmu. Gadis itu menangis lagi. Tian Qi merasa terharu dan juga berbahagia sekali. Ternyata cinta gadis ini kepadanya membesarkan hatinya. Dia pun memegang tangan kanan gadis itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Cincin, maafkan aku. Sungguh mati, aku mengeluarkan kata-kata itu demi cintaku kepadamu, karena aku tidak ingin melihat engkau menderita. Biarlah aku sendiri yang menderita akan tetapi jangan engkau, orang yang paling ku sayang di dunia ini, ikut pula menderita karena keadaan tubuhku. Maafkan aku, Cincin, kini aku semakin yakin bahwa dengan engkau di sampingku, aku akan menghadapi apapun juga dengan tabah. Biarlah kita hadapi bersama, suka sama dinikmati, duka sama ditanggung, Cincin menghentikan tangisnya dan ketika Tian Qi merangkulnya, ia berbisik di dekat telinga pemuda itu. Tian Qi, bagiku, penderitaan di sampingmu merupakan suatu kebahagiaan, sebaliknya, kebahagiaan tanpa engkau akan merupakan penderitaan, Tian Qi semakin terharu. Dengan lembut dia memegang kedua pundak gadis itu, mendorongnya untuk dapat melihat wajahnya dan sambil menatap. Wajah itu dengan sinar mati yang penuh kasih sayang, dia pun berkata lirih. Cincin, demi Tuhan cinta kasihmu yang begini tulus dan mendalam tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Aku tahu, Tian Qi, kita saling mengetahui isi hati masing-masing dan semoga Tuhan melindungi kita. Sekarang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya aku ingin memenuhi pesan guruku, juga ayah tiriku, yaitu mendapatkan pedang pusakanya yang berada di gudang pusaka kerajaan. Aku harus melakukan itu, dan harus berhasil, untuk membalas segala budi kebaikannya kepadaku dan kepada ibuku. Setelah berhasil, aku akan memperkenalkan engkau kepada ibuku dan ayah tiriku, dan mengakui kepada mereka bahwa engkau adalah calon istriku, berkata sampai di situ Tian Qi tertegun. Baru dia teringat bahwa ayah tirinya telah menjodohkan dia dengan Tian Kui Eng. Dan terkenang dia kepada semuanya atau juga adik tirinya itu bahwa Kui Eng juga mencintanya, bukan sebagai adik kepada kakak, melainkan sebagai seorang wanita kepada seorang pria. Sejenak dia menjadi gelisah akan tetapi segera terhapus kegelisahan itu begitu dia menatap wajah kekasihnya. Engkau kenapa, Tian Qi tanya cincin yang melihat perubahan sejenak tadi pada wajah kekasihnya. Tidak apa-apa, aku hanya teringat bahwa aku mempunyai sebuah tugas lagi yang harus kulakukan, demi membalas budi kebaikan Paman Si Hon Beng dan Bibi Bu Giok Chu, aku tahu, mencari dan membawa kembali puteri nerka, bukan cincin memotong, aku akan membantumu sekuat tenagaku, Tian Qi, pada saat itu, terdengar suara ribut-ribut dari depan rumah dan disusul suara beradunya senjata tajam yang nyaring. Tentu saja Tian Qi dan cincin terkejut sekali dan mereka berloncatan dan berlari keluar dari taman menuju ke pekarangan luar. Dan di sana, mereka melihat dua orang sedang berkelahi dengan seru dan mati-matian. Setelah dekat, mereka mengenal Siong Qi yang sedang berkelahi dengan seorang pemuda yang bertubuh kecil, berwajah tampan sekali dan gerakan pedangnya jelas menunjukkan bahwa orang ini memiliki dasar ilmu silat siau limpai. Namun, sekali pandang saja tahulah cincin dan Tian Qi, bahwa pemuda tampan itu tidak akan dapat menandingi Siong Qi yang jauh lebih unggul ilmu pedangnya, sehingga kini pemuda itu terdesak oleh sinar pedang yang dimainkan Siong Qi. Namun, pemuda itu nampaknya bertekad untuk menyerang mati-matian, sehingga Tian Qi khawatir kalau-kalau Siong Qi akan lupa diri dan membunuh orang. Tahan senjata teriaknya dan dia pun meloncat ke depan, ke tengah-tengah medan pertandingan. Mendengar angin yang dasyat menyambar, pemuda itu terkejut dan melompat mundur. Demikian pula Siong Qi juga menahan pedangnya ketika melihat munculnya Tian Qi dan cincin. Sabarlah, Siong Qi dan engkau juga, sobat. Kalau ada persoalan dapat dibicarakan dan didamaikan. Kenapa kalian sepagi ini sudah saling serang mati-matian seperti itu? Siong Qi, siapakah sobat ini dan mengapa kalian bertanding mati-matian? Tanya Tian Qi. Siong Qi mengamati pemuda di depannya itu dengan alis berkerut dan sinar mati marah dan penasaran. Orang Sinting ini datang ingin bertemu dengan Suhu dan Subo dengan nada suara yang merendahkan. Ketika ku beritahu bahwa Suhu dan Subo masih tidur, tiba-tiba saja ia menyerangku dan hendak membunuhku, Jahanam keparat, memang aku akan membunuhmu bentak pemuda itu dan dia sudah hendak menyerang lagi. Dari kerudia bicara, dari sikapnya, Tian Qi merasa bahwa pemuda ini bukanlah orang kangong biasa saja. Kata-katanya, walaupun sedang marah dan merupakan makian, tetap saja menggunakan kata-kata yang halus, dengan pengucapan yang teratur, seperti seorang bangsawan. Tahan dulu, sobat, katanya sambil memberi hormat kepada pemuda itu dengan merangkapkan kedua tangan depan dada. Agaknya terjadi kesalahpahaman di sini. Tahukah hengkah siapa pemuda ini Tian Qi menuding ke arah Xiong Qi? Dia adalah Nes Xiong Qi, murid dari paman Sihan Beng yang berjuluk Wong Ho Sing Leong, naga sakti sungai kuning. Kalau begitu, Wong Ho Sing Leong adalah seorang jahat yang memiliki murid jahat pemuda itu membentak marah. Orang gila Xiong Qi sudah marah lagi, akan tetapi sebelum dia melakukan sesuatu, terdengar suara dari dalam rumah. Siapakah yang mengatakan bahwa kami jahat dan si Han Beng bersama istrinya telah muncul dari pintu depan? Suami istri ini masih nampak agak pucat dan lemah, tanda bahwa mereka belum dapat memulihkan tenaga yang malam tadi terkuras habis ketika mereka mencoba untuk mengobati Tian Qi. Apa yang terjadi di sini? Tanya Bu Gio Acu melihat muridnya berdiri dengan sebatang pedang di tangan, berhadapan dengan seorang pemuda tampan yang kelihatan marah-marah dan yang juga memegang sebatang pedang di tangannya. Paman dan Bibi, Agaknya terjadi kesalahpahaman antara Xiong Qi dan tamu ini, kata Tian Qi. Xiong Qi, apa yang terjadi? Tanya si Han Beng dengan suara tegas karena guru ini masih merasa kecewa melihat muridnya pulang tanpa hasil mencari putrinya, bahkan telah melukai ibu Chin Chin. Suhu, Teo Chu sendiri tidak mengerti. Orang ini tadi muncul di pekarangan dan Teo Chu segera menemuinya dan menanyakan maksud kunjungannya. Dia hendak bertemu dengan Suhu dan Subo, dan ucapannya terdengar kasar, bahkan tidak menghormati Suhu dan Subo. Teo Chu menjawab bahwa Suhu dan Subo masih belum bangun dari tidur dan menyuruh dia pergi agar tidak mengganggu, karena sikap dan kata-katanya yang tidak menghormat. Eh, tiba-tiba dia mencabut pedang dan menyerang Teo Chu, bukan sekedar menguji kepandayan, melainkan dengan sungguh-sungguh akan membunuh Teo Chu. Mendengar laporan muridnya itu, si Han Beng memandang penuh perhatian kepada tamunya, dan Bu Giok Chu sudah tidak sabar lagi. Orang muda, engkau masih muda dan tampan, kenapa begini pemarah? Setidaknya, jelaskan dulu kenapa engkau hendak membunuhnya dan apapula keperluanmu mencari kami berdua, pemuda itu menatap wajah si Han Beng dan Bu Giok Chu bergantian, kemudian, dengan suara mengandung kemarahan dia berkata, aku harus membunuh Jahanam busuk ini. Apalagi setelah ternyata dia ini murid Wong Ho Sing Leong si Han Beng, dia harus mati di tanganku. Kalau kalian suami istri hendak membelanya, boleh. Biar aku mendapat kenyataan bahwa nama besar Wong Ho Sing Leong hanyalah nama kosong belaka, dia bukan seorang pendekar budiman yang bijaksana, melainkan seorang yang pengecut, tidak bertanggung jawab, juga mempunyai murid yang jahat, pengkhianat dan pemerontak.